Stunting terjadi selama periode pertumbuhan awal anak, terutama selama seribu hari pertama kehidupan, yang dimulai sejak konsepsi hingga usia 2 tahun. Inilah periode kritis di mana nutrisi dan perawatan penting untuk perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. 1. Kekurangan Gizi Kekurangan asupan nutrisi, terutama protein, energi, zat besi, vitamin, dan mineral, selama periode pertumbuhan awal dapat menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan otak. 2. Infeksi dan Penyakit Infeksi kronis atau berulang pada masa kanak-kanak, seperti diare, pneumonia, dan infeksi usus, dapat mengganggu penyerapan nutrisi dan berkontribusi pada stunting. 3. Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Memadai Akses yang terbatas atau kualitas rendah dari pelayanan kesehatan, termasuk perawatan ibu selama kehamilan, persalinan, dan perawatan pasca kelahiran, dapat meningkatkan risiko stunting. 4. Sanitasi dan Kebersihan Yang Buruk Lingkungan yang tidak bersih dan sanitasi yang buruk dapat menyebabkan infeksi dan penyakit yang berdampak buruk pada pertumbuhan anak. 5. Praktek Makan Yang Tidak Sehat Praktek makan yang buruk, seperti memberikan makanan pada terlalu awal atau memberikan makanan yang kurang bergizi, dapat mempengaruhi pertumbuhan anak. 6. Tentas dan Kebersihan Yang Tidak Muak